Intro 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 Halo Gesik, ketawa anakal generasi anti korupsi Wuhuuuhuuu Terutama Terutama lagi sama gue Popon Ya gue pengen ngomongin ya gue tuh gak setuju gitu sama Peraturan yang mantan napi koruptor boleh nyalek lagi gitu Ya karena mereka cuma udah jalanin hukuman gitu Tapi di hukuman dia gak direhabilitasi gitu Jadi bisa aja kan dia nanti kalo kepilih korupsi lagi ya kan Harusnya tuh emang napi-napi koruptor tuh pas dihukum dikasih rehabilitasi juga gitu Misalnya ditaruh dalam satu ruangan gitu Di depannya ditaruh segepok duit gitu Nah setiap dia kepikiran mau ngambil duit kesetrum gitu Wah ambil apa ya kesetrum gitu Setiap dia mikir ini duit buat apa ya kesetrum gitu Lama-lama dia pasti kapok deh Dia ngeliat duit juga gak mau ngambil Nemu duit di jalan juga gak berani dia ngambil Saking traumanya Padahal gak korupsi cuma Hoki nemu duit Kasian deh saking traumanya Tapi bagus kan jadi dia gak mau korupsi lagi gitu Dan yang lebih gue takutin adalah ya itu Karena gak direhap Nanti begitu nyalek kepilih Korupsi lagi Malah udah tau selah-selahnya ya kan Kemarin gue disini ketangkep nih sama KPK Ntar dia malah tau jalannya kan Nyesahin KPK Gak begitu aja KPK susah nangkep-nangkepinnya ya kan Apalagi udah pada tau selahnya Makanya harusnya jangan lah Dan menurut gue juga bener gitu Harusnya Apalagi ya Kemarin Mendagri gue liat Ada Mendagri ngomong Setiap hari ada aja tuh Yang ketangkep tersangka kasus korupsi Respect nih sebenernya Respect nih sama KPK Keren banget Setiap hari nangkepin orang koruptor Ya kan Tapi berarti memang belum ada efek jerah ya kan Karena setiap hari ada aja yang korupsi Bener tuh harusnya memang Hukuman koruptor di Indonesia tuh diganti gitu Gak cuma di penjara gitu kayaknya Harusnya tuh napi-napi tersangka koruptor Hukumannya misalnya diganti gitu yang bikin kapok Apa ya misalnya Begitu tangkep korupsi Dia hukumannya tuh diganti operasi kelamin gitu Jadi transgender Pasti kan gak ada yang mau gitu ya Atau enggak mukanya di operasi plastiknya jadi jelek gitu ya Pasti orang trauma kan gak ada yang mau Apalagi ya misalnya operasi plastik mukanya jadi jelek nih Semua modelnya mukanya sama gitu Jadi setiap ketemu orang mukanya Koruptornya ketahuan Ini kan gelagat-gelagatnya udah susah tuh dia tuh Kerja udah kerja bener-bener juga orang curiga mukanya sama nih Dicurigain terus kan Jadi kapoknya kan juga gampang Tinggal fokus ke mukanya yang sama-sama aja tuh Ya kan harusnya gitu ya Itu juga di TV gue liat ada sinetron azab ya kan Banyak tuh sinetron azab Ada tuh orang yang jualan warung Harga gasnya dinaikin Pas meninggal jenazahnya ketiban tabung gas ya kan Ada juga yang mandor tuh mandor naikin harga semen Pas meninggal jenazahnya masuk ke molen semen ya kan Itu menurut gue korupsi sepele lah itu masih cuma naikin harga gas, harga semen Hukuman, apa azabnya udah ngeri begitu kan Ini kok gimana mikirin yang koruptor-koruptor gede kan Kayak kasus IKTP gitu Gimana tuh misalnya nanti meninggal jenazahnya ketiban kelurahan Atau pas dikubur, kuburannya taburin IKTP semua Gak ada bunganya Harusnya yang bener tuh di TV tuh sinetron tuh dibikin lah apa Episode yang khusus-khusus ceritanya tuh kasus-kasus koruptor gede gitu Jadi orang-orang jadi takut kan ngeliat azabnya ngeri-ngeri nih Jadi gak ada yang berani korupsi Terus juga Kayaknya semua koruptor misalnya ya Gue juga mikir ada misalnya hukuman yang bagus gitu buat koruptor Selain tampilin sinetron azab Tadi tuh yang kata hukuman operasi plastik Ada juga nih kayaknya hukuman yang tepat buat koruptor Kalo udah ketangkep korupsi nih dia ditaro di tempat yang Dimana sistem disana masih barter kayak Gak pake duit ya Jadi dia stres tuh gue ngapain korupsi disini Disini masih pada barter Yang ada di ntar korupsi ini Bahan baku Singkong apalagi ya Gue juga mikir Baru aja kemarin tuh gue ngalamin kasus korupsi yang Kasus korupsi yang sebenernya sepeli lah ya Gue makan nih di warteg Gue makan lagi makan ada orang di belakang gue udah bayar udah selesai deh bayar makan Pakai usus, pakai kikil, pakai esnya tawar Kata abangnya 15 ribu Wah gue denger tuh kan Gue udah seneng nih karena gue mesen yang murah-murah Gue cuma sayur sama gorengan ya kan Mas gue bayar bang saya sayur sama gorengan 15 ribu juga nih warteg koruptor nih Masa gue sama tau gitu gue pakai kikil tadi Nyesel banget gue udah Biar murah kan udah mikir-mikir Biar murah nih anak nih 15 ribu juga nyesel gue Tapi kita kan gak bisa kita korupsi juga kan Masa kita mau OTT ke warteg Operasi tangkap tangan kayaknya Susah juga karena kan dia lauknya beda-beda harganya ya kan Setra-setra dia lah ngaturin gimana Gue pengen gitu ngusut biar warteg-warteg di seluruh Indonesia nih Diusut sama KPK gitu Diteliti harga-harganya tuh ada yang korupsi apa enggak Biar kita-kita nih tenang makan di warteg Sekian saya Popon salam anti korupsi Terima kasih taro menonton!